Halo semuanya ketemu lagi di video kali ini di depan saya sudah ada Samsung Galaxy Z Flip 3 5G produk terbaru dari Samsung yang mana buat temen-temen mungkin pengen tahu isinya kok dusnya setifis ini ya emang bisa dilipat ya jadi Samsung itu baru-baru ini mengeluarkan produk jagoannya lagi yaitu dari Samsung Galaxy yang dilipat-lipat tapi untuk saya kali ini kebetulan di depan saya ada Samsung Galaxy yang Z Flip 3 5G yang Z Fold tadi sudah dibuka ya sama partner saya satu lagi Oke ini warnanya itu keren warnanya itu keren sama kayak yang di belakang saya itu kalau kelihatan yang ada banner Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dan ini saya mendapatkan warna keren untuk kapasitasnya disini kalau saya bisa lihat RAM 8GB internalnya 128GB Oke langsung saja kita unboxing dan kita pengen tahu nih dari dus yang sesimpel ini seringkas ini isinya apa ya kan jadi buat temen-temen temen-temen yang pengen tahu atau pengen sekedar coba-coba ya kira-kira HPnya itu kayak gimana bentuknya terus rasanya gimana megangnya temen-temen bisa mampir aja nih di Samsung Store yang ada di Tambun ya temen-temen ya di Mangun Jaya nanti untuk alamat lokasinya akan saya taruh di deskripsi video ya ini ada Samsung Galaxy Z Flip dan ini yang terbaru dari Samsung di depannya ini ada emboss Galaxy Z Flip 3 ya ini ada embossnya nih kalau bisa melihat ini ada emboss nih kalau bisa melihat dan Oh ini jadi dia atasnya itu beda ya ini hitam polos tapi di sini rada kasar untuk di bagian bawah bawah disini ada ini di bagian kiri kanan itu di bagian kiri sorry di bagian kiri doang ini ada Galaxy Z Flip 3 5G dan di bagian depan hanya huruf Z oke langsung aja kita cek dalamnya ini ada apa aja ya ini segelnya saya buka dulu ini kebetulan saya dapat demo live ini itu baru hari eh kapan ya kemarin ya Bik kapan Bik 2 hari hari ini lalu ya Oh jadi ini demo live-nya baru banget datang tadi ya jadi buat temen-temen yang kepo pengen tahu rasanya gimana langsung datang ke Samsung official Store yang ada di Tabun Bekasi ya ini ada handphonenya ya kalau kita bisa lihat di sini ada handphonenya kita dan ini apa nih stiker IMEI stiker IMEI jadi ada tiga ya ada tiga ya satu buat di store dan dua buat di bawah kasarnya ada stiker IMEI dan ini dia handphonenya ya warna keren ya tapi untuk di bagian kameranya ini dia warna hitam di bagian kameranya yang bagian kerennya itu dari dari bawah kamera ke bawah Oke langsung kita singkirin dulu ya kita dapat apa lagi nih di dalam barang busnya nih ini ada SIM injektor dia dapet SIM injektor dan buat temen-temen ya kalau temen-temen mau tahu Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dia sudah bisa elektronik SIM jadi nggak perlu pakai fisik SIM-nya hanya mendasarkan SIM-nya itu ke handphonenya tapi nggak perlu memasukkan kartunya kurang lagi seperti itu oke ini kita buka ya ini ada buku manual garansi resmi ya garansinya udah resmi ya nggak perlu cari-cari keluar negeri nggak perlu dan disini dia hanya mendapatkan kabel ya kabelnya itu adalah C2C ke adapter tipe C ke handphonenya juga tipe C ya udah itu aja selesai ya emang begitu disini emang begini doang disini injektor kabel buku panduan sama buku garansi resmi Oke sekarang kita lanjut ke bagian handphonenya kita singkirin Oke Samsung Galaxy Z Flip 3 warna keren ya langsung kita kletek-kletek ya nih biasanya tuh orang senang banget yang letek-letek begini tuh ya Allah ini handphone apa handphone ini untuk kamera di bagian belakangnya ada cuma ada dua ya cuma ada dua untuk resolusi dan lain sebagainya nanti kita bahas di bagian spesifikasi di sini ya di sini ada LED flash kamera dua LED flash bagian kanan ya kanan ya kanan dari layar di bagian kanan ini kanan layar ada tombol power sekaligus fingerprint dan di atasnya ini ada tombol volume atas dan volume bawah untuk bagian kirinya ada SIM ejector kita bisa kita lihat ya kita buka dulu nih SIM ejector ini bisa berapa kartu sih kita lihat dulu nih Hai dan kalau kita bisa lihat di sini cuma bisa satu kartu loh satu kore pake apa lagi pakai elektronik sih itu yang saya bilang tadi ya tanpa kartu fisiknya ini enggak sih terkesal lagi jadi lanjut aja ya saya juga baru pegang banget nih jadi jika ada kesalahan maaf banget nih oke untuk di bagian bawah ini tipe C dan ada speakernya speaker ini stereo nggak ya nggak tahu ntar kita lihat ya langsung aja ya nih kalau di liput ini kita gitu nih wah Allah sekarang HP bisa di liput udah kayak kotak bendak ya kalau di liput ya ya jadi bisa di liput seperti ini bener ya Samsung Galaxy Z Flip 3 ini direkomendasikan untuk penggunanya yang ingin HP compact tapi tidak mau terlalu compact gimana ya ingin HP compact tapi tidak terlalu ribet ya pengen HP gede tapi pengen HP compact juga jadikan dia lebih ke arah memanjang sih sebenarnya bukan ke gede lebih ke arah memanjang ya oke oke langsung aja kita nyalakan ya kita nyalain kita nyalain dulu nah jadi dia itu ada dua layar ya layar di bagian belakang dan di bagian depan tapi kalau tinggi bagian depan pengen HP yang di liput bagian depan ya nah jadi disini ada layar kecil di bagian samping kamera nah ini ya kita setting-setting dulu ya teman-teman teman-teman saya sudah selesai setting-setting ya tadi ya dan ini kelihatannya kayaknya kalau teman-teman bisa lihat ya ini bagian putihnya teman-teman saya buka ya itu bezel kiri kanan atas bawahnya itu sekeliling itu masih sedikit tebel ya kiranya itu masih rada tebel ya bezelnya ini tebel-tebelnya kurang lebih kayak gini nih jadi itu agak timbul gitu hitam-hitamnya karena mungkin untuk melindungi layarnya pas waktu ketika di liput seperti ini mungkin ya jadi pas di liput ini layarnya masih ada ada apa ya ada jarak ada jarak ya ada tidak terlalu memper dengan layar dan layar gitu nah ini udah super AMOLED ya teman-teman dan kalau kita bisa lihat disini misalkan kita menggunakan kamera nih ya itu kalau kita lipat tes nah ini di bagian bawah sini di bagian bawah sini ada sedikit layar ya yang kita bisa melihat notifikasi dan juga bisa melihat jam tapi dan setelah saya ini bisa ditaruh wallpaper wallpaper foto setelah saya tidak jadi di bawah sini di bagian hitam ini dia itu ada layar lagi ya teman-teman ya mungkin itu aja sih intresi unboxingnya mungkin sekarang kita langsung masuk aja ya ke bagian spesifikasi untuk dibodi Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dia jika dalam keadaan tidak terlipat kurang lebih selebar 166 mm dan jika dalam keadaan terlipat sebesar 86 mm untuk beratnya sendiri dia tidak terlalu berat hanya seberat 183 gram dan untuk bagian bodinya ini terbuat dari plastik font Gorilla Glass Victus dan untuk frame nya itu dia menggunakan aluminium frame teman-teman dan untuk simnya dia menggunakan satu nano sim dan juga satu e sim dia bersertifikasi IPX8 water resistant sampai satu setengah meter dalam kurun waktu selama 30 menit dia tidak anti debu ya teman-teman hanya anti air dan untuk bagian display dia menggunakan dynamic AMOLED 2x120Hz HDR10 plus 1200 nits dan ini ukuran layar sebesar 6,7 inch dan screen body to ratio nya itu hanya 84,7 persen untuk resolusinya 1080x2640 pixel untuk cover display nya Super AMOLED 1,9 inch ya ini layar yang di bagian belakang ya yang di samping kamera 260x512 pixel untuk bagian spesifikasi dalemannya dia menggunakan Android 11 One UI 3.1 untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm octa-core dan ini menggunakan Adreno 660 untuk SD Card nya dia tidak bisa dia tidak support SD Card dan untuk internalnya dia ada dua versi yang pertama 128GB dengan RAM 8GB dan internal 256GB dengan RAM 8GB dan ini sudah UFS 3.1 untuk main kameranya sendiri di bagian belakang dia menggunakan dual camera 12MP dengan bukaan lensa 1,8 dan ini sudah wide ya teman-teman dan sudah ada dual pixel PDAF dan optical image stabilization atau OIS dan yang satu lagi ultra wide sama dia menggunakan 12MP dengan bukaan lensa f2.2 dan ini sudah ultra wide untuk fitur dari kameranya sendiri pun dia ada LED Flash ada HDR ada panorama dan untuk video nya sendiri dia bisa mendukung sampai resolusi 4K 30 atau 60fps untuk 1080p bisa sampai 240fps untuk 720p dia bisa sampai 960fps dan ini sudah mendukung dengan fitur yang namanya stereo speaker teman-teman ada pun untuk selfie kameranya sendiri dia masih menggunakan satu kamera yaitu sebesar 10MP dengan bukaan lensa 2.4 dan ini sudah wide untuk fiturnya sendiri hanya bisa di mode HDR dan untuk videonya bisa sampai 4K di 30fps dan untuk bagian suara dia sudah mendukung yang namanya stereo speaker teman-teman dan untuk fingerprint nya dia di bagian samping ya di menyatu dengan tombol power dan untuk USB nya sendiri ini dia menggunakan USB type C 3.1 dan untuk HP ini tentu saja dia mendukung fitur NFC dan untuk bagian baterai nya dia menggunakan baterai sebesar 3300mAh dan ini sudah fast charging sebesar 15W dan ini juga support fast wireless charging sebesar 10W dan dan reverse wireless charging sebesar 4,5W oke teman-teman mungkin itu saja video unboxing dan preview dari Samsung Galaxy Z Flip 3 5G jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini sampai ketemu di video berikutnya bagus sih ini HP nya kayak kotak make up kalo dilipet tapi oke lah bisa diri gak ya coba paling gini ya jadi inget kayak main bola gini te перемengas oke ya